Mencari pundi-pundi keuangan, misalnya bisa menjadi konten kreator. Karena kita tahu bersama sekarang, di semua platform digital sekarang bisa menghasilkan uang. Mau di Facebook, di TikTok, di Instagram, di Youtube, semua itu sekarang bisa menghasilkan uang. Tergantung kita saja, mau belajar, mempelajari itu, mau konsisten dalam hal membuat konten, dan tentunya konten-konten yang bermanfaat, bukan konten-konten negatif yang hanya mengejar viral saja. Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semuanya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, saya berada di SMA Negeri 1 Kolaka, menghadiri undangan adik-adik pengurus OSIS MPK SMA Negeri 1 Kolaka. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya dipercayakan untuk membawa materi, berbagi pengalaman dengan adik-adik pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kolaka, di kegiatan upgrading pengurus OSIS. Kenapa sampai saya diundang? Ya, karena sampai saat ini saya masih bergelut di bidang digital, khususnya dalam bidang konten kreator atau digital trainer. Mungkin itulah salah satu faktor yang membuat adik-adik pengurus OSIS mengundang saya untuk berbagi pengalaman ke mereka. Saya selaku pribadi mengucapkan selamat dan sukses atas kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik pengurus OSIS. Semoga kegiatannya bisa bermanfaat untuk bukan hanya diri mereka sendiri saja, tetapi lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan tentunya menjadi berkah buat mereka semuanya. Saya hadir di sini berbagi pengalaman mengenai sejarah digitalisasi, mengenai konten kreator. Ini adalah jalan mungkin jalan bagi saya dan adik-adik untuk ke depannya bisa lebih bermanfaat lagi. Dan saya berharap kepada adik-adik pengurus OSIS dan MPK ketika nanti menjadi purna OSIS, OSIS keluar dari SMA 1, bisa memampatkan ilmu yang didapat hari ini, bisa menjadi digital trainer, manusia yang melek teknologi, tidak gaptek, yang cakap akan teknologi, yang mampu menyaring kemajuan teknologi, dan bermampat bagi orang sekitar. Kan kita tahu bahwa kehadiran teknologi saat ini bagai dua mata pisau. Di satu sisi ada positifnya, di satu sisi ada negatifnya. Jadi, mudah-mudahan adik-adik pengurus OSIS ke depan bisa memanfaatkan teknologi, digitalisasi dengan baik. Dan tentunya, kalaupun mereka menekuni bidang ini, insya Allah bisa menghasilkan buat mereka, bisa mendatangkan income-income terhadap mereka. Jadi, di dalam ke depan mencari pekerjaan tidak sulit lagi. Mereka bisa mandiri dalam mencari pundi-pundi keuangan, misalnya bisa menjadi konten kreator. Karena kita tahu bersama sekarang, di semua platform digital sekarang bisa menghasilkan uang. Mau di Facebook, di TikTok, di Instagram, di Youtube. Semua itu sekarang bisa menghasilkan uang. Tergantung kita saja. Mau belajar, mempelajari itu. Mau konsisten dalam hal membuat konten. Dan tentunya konten-konten yang bermanfaat. Bukan konten-konten negatif yang hanya mengejar viral saja. Karena, minta maaf, sekarang banyak konten-konten yang hanya mengenalkan ini. Apa? Minta maaf. Ya, lekuk tubuh saja untuk memburuk viral. Itu yang, ya, minta maaf, yang agak disayangkan. Tetap kita memburuk viral untuk mendatangkan income. Tetap, tetap dengan nilai-nilai yang, apa, yang edukatif, yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini di kegiatan kali ini berbagi pengalaman kepada adik-adik sedikit banyaknya. Semoga bermanfaat. Ada pun yang mungkin bisa saya sharing ke adik-adik pengurus OSIS. Garis besarnya, masalah sejarah digitalisasi. Ya, mungkin kalau kita merunut sejarahnya dari awal, yaitu mungkin pertama kalinya ditemukan mesin hitung. Mungkin sekitar 5.000 tahun yang lalu di Babylonia atau di Mesopotamia. Nah, lanjut lagi ke, apa, ke sekitar tahun 1700-an ketika bilangan binar ditemukan. Lanjut ke tahun 1800-an, mulai dikembangkan bahasa binar, masuk ke ini, ke revolusi industri, ke, apa, ditemukannya komputer, komputer generasi pertama di tahun 1940-an, lanjut di generasi kedua, ketiga, dan keempat, sampai ditemukannya WWW, World Wide Web, sampai saat ini kita tahu dari perkembangan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sampai sekarang masuk ke era 5.0. Nah, sampai sekarang ke AI yang sangat booming sekarang, Artificial Intelligence. Kita tahu sekarang perkembangan AI ini sangat melesat, melejit. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan ini, bisa-bisa kita, apa ya, karena banyak sekarang manipulasi AI. Kalau kita tidak paham mengenai AI, bisa-bisa kita menjadi korban dari AI ini. Misalnya dalam hal finansial, dunia perbankan, bagaimana bahayanya AI kalau kita tidak paham, maka dari itu saya hadir di tempat ini, sharing kepada adik-adik, bagaimana memanfaatkan digital ini, terutama dalam perkembangannya sekarang mengenai masalah AI ini. Kalau kita tidak cakap, tidak pandai dalam memilah perkembangan teknologi ini, maka kita bisa menjadi korban. Kapan saya ke depan, adik-adik ini bisa cakap di dalam menerima hal ini. Bukan lagi menjadi adik-adik yang cuma tahu datang sekolah, selesai pulang, ke rumah cuma main game, atau hangout sama teman-temannya, tetapi melek sadar akan teknologi dan juga tahu memanfaatkan teknologi. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa di dalam pemanfaatan teknologi ini, ternyata bisa juga menghasilkan dari segi finansial. Kan enak kalau adik-adik ini jajan ke sekolah, bisa pakai uang sendiri tanpa mengandalkan lagi uang jajan dari orang tua. Banyak contohnya, misalnya sekarang lagi marak di Facebook itu FB Profesional. Banyak konten-konten yang bisa dimanfaatkan. Di Youtube, ada Youtube Source yang lagi meningkat sekarang. Sekarang apa yang ada di depan adik-adik? Kita tahu sekarang di Semansa Kolaka ini ada edutek, edutek, educational technology, yang mana kita tahu ada Semansa Kolaka Podcast. Saya harap adik-adik bisa memaksimalkan hal ini. Saya, Kanda Anca, dan Pak Akbar, luar biasa perjuangan kami 3 tahun yang lalu dalam membangun Semansa Kolaka Podcast ini. Kami tidak ingin ini berhenti atau vakum. Maka dari itu, saya berharap kepada adik-adik bisa memanfaatkan momen ini. Membuat konten lebih banyak, membuat konten lebih intens, membuat konten yang lebih, apa, yang edukatif, konsisten, yang tidak upload hari ini, mungkin minggu depan atau bulan depan lagi, baru di-upload. Tetapi yang konsisten dan edukatif. Saya harapannya sebenarnya itu. Sehingga nanti harapannya adik-adik ini bisa lebih kreatif lagi. Kalaupun misalnya, kakak-kakaknya yang 2 tahun lalu atau tahun lalu itu agak kurang dalam memproduksi konten, saya harap kalian nanti ini bisa menjadi konten kreator yang super aktif. Nah, itu nanti timbal baliknya ke kalian juga. Kan sekarang YouTube Semasa Kolakain sudah berpenghasilan. Nah, seperti kegiatan-kegiatan OSIS ini. Kalau kalian aktif dan misalnya view YouTube kalian meledak, ya kalian lagi tidak perlu capek-capek mencari dana operasional kegiatan di luar. Nah, kalian bisa mengambil dari dolar YouTube. Seperti itu gambaran kecilnya. Jadi, harapan saya ke depan kalian jangan malas. Jangan malas membuat konten. Kalau disuruh sama Pak Akbar, jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Jadi, sebagai kesimpulan, saya sangat berharap sekali kepada adik-adik OSIS MPK yang mengikuti kegiatan upgrading tahun 2023, memahami betul-betul apa itu digitalisasi, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana menyaring hal-hal yang negatif di bidang teknologi ini, khususnya perkembangan medsos dan AI, sehingga ke depannya kalian bisa betul-betul menjadi pengurus OSIS yang paham tentang teknologi dan digitalisasi. Harapan saya ke depan, semoga apa yang kami bangun tiga tahun yang lalu, yaitu YouTube channel Semansa Kolaka bisa lebih berkembang dan menghasilkan. Dan itu, impact-nya akan kembali ke kalian juga. Dalam hal kegiatan tadi, bisa berkesinambungan terlaksana. Kalau kalian betul-betul juga konsisten dalam memproduksi konten-konten yang bermanfaat. Mungkin itu harapan kami hadir di tempat ini. Semoga kalian menjadi insan-insan yang bermanfaat bagi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Wassalam. sub indo by broth3rmax